Intro Pemirsa melonjaknya agak kasus COVID-19 di Jakarta membuat antusias masyarakat untuk melakukan tes swab cukup tinggi selama 2 pekan terakhir. Ya, masyarakat rela mengantri hingga malam di salah satu klinik farmasi yang buka selama 24 jam. Salah satu klinik farmasi di Jakarta Pusat yang buka selama 24 jam dibanjiri masyarakat yang atusias untuk tes swab, bahkan warga rela datang dan antri saat tengah malam. Antrian panjang untuk swab tes di klinik farmasi ini telah terjadi selama 2 pekan terakhir yang ramai dari pagi hingga malam, baik lainan drive-thru maupun tes langsung. Sebagian besar warga memilih tes di malam hari karena dianggap lebih sedikit antrian jika dibandingkan siang. Kalau untuk antrian ini saya jalani karena permintaan dari kantor ya, berhubung dari kantor juga imbawan karena tingkat untuk COVID-19 ini juga meningkat kan, jadi kantor juga di steril, terus juga semua karyawan diminta untuk melakukan antigen gitu. Awalnya ngiranya siang, ngiranya bakal rame kalau siang, jadi milihnya malam. Tapi menurut Mas Egi ini rame nggak? Tadi kita datang sekini jam 11 tuh rame banget. Sekarang udah nggak serame yang tadi sih. Sebagai antisipasi, pihak klinik farmasi mengaku menambah jumlah petugas keamanan untuk mengatur antrian mobil sehingga tidak menimbulkan kemacetan. Mulai rame ini dua minggu terakhir, dua minggu terakhir dari sekarang. Karena mungkin di media-media sosial maupun di televisi segala macam itu memberitakan bahwa tingkat COVID-19 itu sangat tinggi di Jakarta. Dan mereka berasumsi bahwa dengan malam mereka akan sepi nggak terlalu banyak. Tapi kenyatanya baik siang maupun malam tetap ramai. Angka pasien COVID-19 kembali melonjak drastis pada sepekan terakhir. Masyarakat diimbau untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan memindah melisir mobilisasi. Dari Jakarta, Arba Lina, Winar Dimas, INews melaporkan. Banyaknya pesanan obat menimbulkan kerumunan ojek online di apotek kawasan Rau Mangun, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Petugas Satpol PP pun langsung meminta ojek online untuk mengatur barisan antrian dan menjaga jarak. Aparat Satuan Polisi Pamong Pelajar mendatangi apotek yang berada di kawasan Rau Mangun, Pulau Gadung, Jakarta Timur selasa malam. Meski tak melarang operasional apotek di tengah masa PPKM Mikro, namun keberadaan puluhan pengemudi ojek online yang antri berkerumun di area apotek berpotensi menjadi kelas terbaru penyebaran COVID-19. Tak adanya jarak aman antar sesama pengemudi ojek online membuat aparat Satpol PP mengatur antrian supaya tidak menimbulkan kerumunan. Kerumunan terjadi lantaran membudaknya jumlah pesanan obat yang dipesan oleh customer melalui aplikasi ojek online. Saya beli obat-obat, ya mungkin di itu ada promo juga kali Pak, mungkin dari customer-nya gitu, kalau pihak driver-nya kan kurang tahu. Saya kurang lebih sudah setengah jam, belum dapat juga, jadi kenapa sih kalau belum mendapatkan, emang antri-nya panjang? Antri-nya panjang, Mbak, dia. Iya, mungkin mungkin permintaan, kan bisa gitu kan permintaan dari customer obat, jadi banyak, ya. Guna meminam alisir terjadinya kerumunan, petugas Satpol PP meminta pihak apotek membatasi jumlah pesanan melalui aplikasi. Tadi kita temukan antrian dari ojek online di toko apotek dan kami menghimbau kepada pemilik apotek untuk mengatur antrian supaya tidak berkerumun. Ya, kita himbau kepada para ojek online untuk menjaga jarak dan selalu juga menggunakan masker. Petugas menghimbau supaya masyarakat menghindari kerumunan terlebih terus melonjaknya angka penyebaran COVID-19 di Jakarta. Dari Jakarta, Ryomanik, AINews melaporkan. Pemirsa petugas Satpol PP membubarkan pengunjung sebuah kafe masih nekat makan di tempat di atas jam 9 malam. Petugas pun langsung menyegel dan menutup kafe selama 3x24 jam. Sebuah kafe yang berlokasi di Jalan Pejombongan Raya Tanah Abang, Jakarta pusat ini malam tadi menjadi sasaran razia petugas Satpol PP karena masih terlihat ramai meski telah hampir tengah malam. Di dalam kafe, petugas mendapati banyaknya pengunjung yang tengah asik bersantai sambil menyantap makanan. Lantara telah melewati batas jam malam, petugas pun memubarkan paksa para pengunjung setelah melakukan pendataan. Petugas juga memberikan sanksi tegas berupa penyegelan selama 3x24 jam kepada pemilik kafe karena masih menyediakan layanan makan di tempat melewati pukul 9 malam. Razia jam malam tengah dikenjakan petugas menyusul semakin tingginya angka penyebaran COVID-19 di ibu kota. Banyaknya pelaku usaha yang tidak taat aturan dinilai petugas sangat rentan menimbulkan klas terbaru penyebaran COVID-19. Bagaimana kita memutus rantai penyebaran COVID-19? Kalau dari semua pihak yang mempunyai tanggung jawab, mempunyai disiplin, kepatuhan, kesadaran, ya mudah-mudahan kita bisa cepat menyelesaikan penyebaran COVID-19 yang ada di Jakarta ini. Selama disekil, kafe tersebut akan terus dipantau petugas APOPP. Jika nantinya kembali melakukan pelanggaran, maka sanksi administrasi berkelipatan hingga pencabutan izin usaha akan diberikan petugas kepada pemilik tempat usaha. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya Ainyus melaporkan. Sejumlah warung makan lesehan di kawasan Rawasari, Cepaka Putih, Jakarta Pusat selasa malam di Razia Petugas Satpol PP. Warung-warung ini masih nekat menyediakan layanan makan di tempat hingga menimbulkan kerumunan. Kedatangan petugas Satpol PP di kawasan Rawasari, Cepaka Putih, Jakarta Pusat malam tadi sontak membuat para pengunjung dan pelaku usaha warung lesehan panik. Mereka berusaha memberikan penjelasan kepada petugas agar lapak dagangannya tidak diangkut dan tidak ditutup. Tak main-main, petugas meminta agar para pengunjung memubarkan diri dan kembali pulang ke rumah masing-masing. Sementara untuk pelaku, usaha warung lesehan diberikan sanksi teguran tertulis karena masih menyediakan fasilitas makan di tempat melewati pukul sembilan malam. Turutin aja lah nggak apa-apa. Tapi tahu kalau ada pembatasan itu. Di lokasi yang tak jauh, petugas juga mendapati warung lesehan lainnya yang ramai dengan pengunjung tengah asik menyantap makanan. Lagi-lagi, petugas harus melakukan pemubaran serta memberi sanksi teguran tertulis. Hari ini memubarkan pangkeringan yang ada di jalan bersedakan negara. Karena pada dasarnya, pada saat hari ini, setelah informasi yang ada, di Johar Baru, tingkat terpaparnya bertambah. Di Jakarta Pusat tertinggi, Johar Baru, Cepaka Putih. Maka dari itu, kami sesuai arah antipinan, disuruh mengencangkan patroli protokol kesehatan di wilayah Cepaka Putih, Johar. Masih kita dapati rumah makan, restoran, dan tempat-tempat penjajanan lainnya yang masih menyediakan makan minum di tempat di atas pukul 21.00. Nah, itu melanggar peraturan yang ada, perlokasi yang ada. Razia tengah digencarkan petugas menyusul meledaknya angka penderita COVID-19 di Jakarta yang melebihi 6.000 pasien. Petugas mengancam akan memberikan sanksi tegas berupa penutupan dan pencabutan izin usaha bagi pelaku usaha yang membandel. Pemirsa Razia bagi pelanggar protokol kesehatan terus digencarkan, tak terkecuali di Sawangan, Bojongsari, Depok, Jawa Barat pada selasa malam. Petugas tiga pilar sawangan pun marah-marah dan memaksa resto untuk tutup lantaran melanggar PPKM. Petugas tiga pilar langsung membubarkan kerumunan pengunjung kafe di Sawangan, Depok, Jawa Barat pada selasa malam. Petugas juga meminta pengunjung secepatnya meninggalkan kafe dan meminta pihak kafe untuk tidak beroperasi melebihi jam yang sudah ditetapkan. Di lokasi yang berbeda, petugas juga mendapati sebuah kafe yang mengadakan live music dan dipenuhi pengunjung. Petugas juga menemukan masih banyak warga dan kafe-kafe yang nakal, tidak menerapkan protokol kesehatan. Kapolsek bersama Dan Ramil pun memarahi pihak kafe yang membandel dikarenakan tidak mengikuti aturan yang berlaku. Dengan tindakan tersebut, petugas membubarkan pengunjung dan menutup paksa kafe tersebut. Di mana pada malam hari ini kita masih temukan ada beberapa tempat usaha, yaitu kafe-kafe yang masih berjualan di luar ketentuan jam, yaitu di atas jam 9 malam. Oleh sebab itu kita laksanakan peneguran dan kemudian pengubaran. Kita juga laksanakan himbauan kepada masyarakat agar tetap menggunakan masker dan menjauhi kerumunan juga. Kita juga mengambil uji sampling dari kerumunan tersebut. Ada sebanyak 6 orang, kita laksanakan uji sampling. Alhamdulillah hasilnya seluruhnya negatif. Selain melakukan razia terhadap pelaku usaha yang melanggar protokol kesehatan, petugas juga mengamankan 6 orang pengamai jalanan yang berkerumun. Kenam pengamai jalanan tersebut dibawa ke polsek untuk dilakukan swab test, namun hasilnya negatif, sehingga diperkenankan kembali pulang. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizki, Ainyus melaporkan. Petugas kepolisian menyikat ruas jalan Sarinah, menuju Sabang pukul 9 malam hingga pukul 4 pagi. Penyekatan mobilitas pengguna jalan dilakukan secara total. Jalan dari arah Wahyid Hashim menuju ke Sabang ditutup. Petugas kepolisian berjaga dengan Satpol PP. Akibat penutupan jalan, kawasan Sabang yang terkenal sebagai pusat kuliner Jakarta menjadi sepi. Penutupan dilakukan untuk mengantisipasi keramaian pengunjung. Selain di kawasan Sabang, secara keseluruhan ada 10 titik yang ditutup, yang merupakan kawasan yang memancing kerumunan. Salah satunya kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Akses Kemang Raya dan Diruk Purut ditutup total. Kendaraan yang berlintas dari arah Bangka dan Kemang Utara dialihkan ke arah Jalan Antasari. Tidak menutup kemungkinan, polisi akan menambah penyekatan titik lain di Jakarta. Warga yang dapat melintas adalah warga setempat, tamu hotel, serta ojek online pengantar makanan ke rumah warga. Dari Ibu Kota Pemirsa kita ke Jawa Timur. Pos penyekatan Suramadu di Surabaya, Jawa Timur kembali ricuh. Masa yang menolak tes cepat antigen memaksa menerobos pos penyekatan. Dalam video amatir ini, petugas TNI Pori berusaha menghalau masa yang menerobos penyekatan dan menghindari tes swab di Jembatan Suramadu, Surabaya, Jawa Timur, Selasa Subuh. Para tenaga kesehatan yang berjaga di pos penyekatan Suramadu pun terpaksa dievakuasi. Polisi terpaksa menembakkan gas air mata untuk membebarkan masa karena warga sempat melawan dengan lemparan batu. Kericuhan berawal saat sejumlah pengendara sepeda motor dari bangkalan Madura berusaha menghindari pos penyekatan dengan merusak pagar setelah pintu keluar Jembatan Suramadu. Tidak ada warga yang ditangkap dalam kericuhan ini. Pemkot Surabaya, Jawa Timur telah memperbaiki pagar pembatas yang rusak di Jembatan Warga. Hingga kini, proses penyekatan dan tes swab di pos penyekatan Suramadu, Surabaya, sudah kembali normal. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, ANYUS melaporkan. Penyekatan di Suramadu telah berlangsung sejak awal Juni lalu. Kebijakan tersebut menuai penolakan warga Madura hingga menggelar aksi di depan kantor wali kota Surabaya. Sejak awal Juni, penyekatan dan wajib tes usap anti-gen diberlakukan di dua sisi Jembatan Suramadu. Langkah ini dilakukan menyusul tingginya kasus COVID-19 di bangkalan Madura. Kebijakan ini menuai penolakan dari warga hingga menimbulkan kericuhan di pos penyekatan. Pencaknya ratusan warga Madura berunjuk rasa menolak kebijakan tes usap anti-gen di Jembatan Suramadu. Mereka menuntut agar pos penyekatan di bangkalan dan Surabaya dibubarkan. Masa melanjutkan aksi protes di depan balai kota Surabaya. Sempat terjadi ketegangan antara masa dengan personil polisi karena pendemo menuntut bertemu langsung dengan wali kota Surabaya, Eri Cahyadi. Wali kota Surabaya akhirnya menemui para pendemo. Eri Cahyadi menyatakan tes anti-gen di Suramadu akan dihentikan jika sudah ada surat izin keluar masuk sesuai kesepakatan dengan Kabupaten Bangkalan. Kita akan menyusulkan kebubu-bubu dan juga akan menyusulkan kebubu-bubu. Masa kemudian mengubarkan diri namun tetap mengancam. Jika penyekatan dan tes usap anti-gen masih berlanjut, mereka akan menggelar aksi dengan jumlah yang lebih besar. Dari Surabaya, Jawa Timur, Aritam Bayong, INews melaporkan. Pemirsa pasca kericuhan, pos penyekatan Suramadu, Surabaya dijaga ketat personil TNI Polri bersenjata lengkap. Kegiatan penyekatan dan pemeriksaan di pos penyekatan di pintu keluar jembatan Suramadu kembali berjalan normal. Petugas menghentikan dan memeriksa pengendara yang datang dari arah Bangkalan menuju Surabaya. Keberadaan petugas keamanan dapat meningkatkan rasa aman dan memperlancar proses tes swab. Pemirsa akibat server PPDB online bermasalah ratusan orang tua calon siswa berdesakan dan berebut antrian saat mendaftar sekolah anaknya di SMA Negeri 13, Kabupaten Tangerang, Bantan. Panitia PPDB pun membubarkan kerumunan dan menertibkan antrian. Ratusan orang tua calon siswa mendatangi sekolah untuk mendaftarkan anaknya di SMA Negeri 13, Kabupaten Tangerang, Bantan. Para orang tua calon siswa ini berebut antrian dan mengabaikan protokol kesehatan. Membludaknya pendaftaran di sekolah ini merupakan imbas dari bermasalahnya server penerimaan peserta didik baru PPDB secara online di Provinsi Bantan. Panitia penerimaan peserta didik baru menertibkan antrian dan membubarkan kerumunan orang tua calon siswa. Presiden Jokowi-Dodo meminta pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro dipertebal dan diperkuat. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di Ayu Sepagi. Terima kasih telah menonton!